Oke guys, sekarang gue lagi kebingungan dan heran nih Kenapa golok-golok ini itu gak ditaruh di tempatnya lagi? Hmm, kira-kira kenapa ya guys? Tapi guys, golok-golok ini itu udah gue review 2 golok Dan tinggal 2 golok lagi Yuk kita review salah satunya Let's go, menuncur Oke sob, kemarin gue udah nge-review golok yang warna hijau ini Dan golok warna merah ini Tinggal 2 golok ini dan ini Let's go, kita review yang ini dulu, menuncur Oke guys, bisa kalian lihat Ini golok bener-bener keluar biasa Keren banget ya guys Pamornya begitu luar biasa, mantep banget sih menurut gue Dan bisa kalian lihat Bahwa ciri khas golok ini itu bener-bener kelihatan banget Bahwa golok ini itu dari Banten guys Dan harus kalian tahu guys Bahwa golok Banten itu memiliki ciri khas pada gagangnya Nah, gagangnya itu seperti motif kembang seperti ini ya guys Harus kalian ingat guys Kalau misalkan ada gagang goloknya seperti ini Itu berarti tandanya golok Banten guys Wow, keren banget ya guys golok ini guys Hmm, dan udah yakin sih Kalau misalkan golok